Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi aku ingin menceritakan kisah ketahadanan Nabi Yusof Nabi Yusof merupakan Nabi dari kalangan Mbak Yusof Merupakan anak bungsu dan kesayangan dari Nabi Yaakob alaih salam Ketika dalam perjalanan ia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya Karena iri kepada Nabi Yusof Kemungkinan mereka iri karena Nabi Yusof lebih disayang orang tuanya dibandingkan mereka Kemudian dipungut oleh seorang musafir dan dijual kepada penguasa Mesir Karena ketampanan Nabi Yusof ia disitnah oleh istri sang kajah Kemudian dimasukkan ke dalam penjara Di dalam penjara ia terus berdakwa dan berdoa kepada Allah Kemudian memakan tujuh sapi gemuk Atas kecerdasan Nabi Yusof kemudian menaksikan Menteri itu bahwa Mesir akan mengalami kekeringan dan harus bersiap Akhirnya ia dijadikan Menteri yang mengurusi At-Ministrasi negara dan hidup dalam kekayaan Setelah adanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Yusof Memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah dan dengan biasa merasa diawasi olehnya Meskipun adwa Meskipun sebagai Nabi tetampan Tetapi tetap baik hati dan tidak sombong Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat Berdoa dan bersandar hanya kepada Allah Tidak menyepelekan perbuatan maksiat Berpegang teguh dengan keimanan So that's it for this presentation Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much noniko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!